assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman bunda bunda dimanapun berada mudah mudahan semuanya dalam keadaan sehat kali ini saya mau masak ikan asin bunda nah ini dia ikan asinnya ada 4 ekor dan ini ada bumbu bumbunya yaitu bawang merah cabai merah, cabai rawit dan tomat yuk mulai memasak pertama saya potong-potong dulu bawang merahnya saya potong 2 seperti ini kemudian potong-potong cabai merahnya kemudian potong-potong cabai rawitnya kemudian potong-potong tomatnya nah ini sudah selesai saya potong-potong bumbu-bumbunya ya lanjut menggoreng ikan asinnya dan ini ikan asinnya sudah bersih ya bunda sudah saya rendam selama 5-11 menit kemudian saya cuci dengan bersih jangan lupa dibulak-balik ya supaya tidak gosong supaya matangnya merata dan ini sudah matang kemudian saya angkat kemudian bumbu-bumbu yang sudah dipotong tadi masukkan ke dalam minyak panas sebentar saja lalu matikan api kompurnya jangan lupa tambahkan sedikit gula sedikit garam dan sedikit kaldu bubuk diaduk-aduk supaya bumbunya merata lalu tambahkan sedikit air panas supaya tidak terlalu kering supaya ada kuah-kuahnya gitu lalu siramkan ke dalam ikan yang sudah digoreng tadi nah ini dia ikan asinnya sudah jadi selamat menikmati selamat mencoba di rumah ya bunda terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati